Pemirsa ratusan warga Kelurahan Tapus Mandailing Natal Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut pengembalian lahan warga yang dipakai oleh perusahaan perkebunan Kelapa Sawit. Unjuk rasa berlangsung panas lantaran warga kesal, tidak ditemui pihak perusahaan hingga akhirnya masa memblokir jalan lintas Sumatera selama lebih dari 6 jam. Aksi saling dorong pagar kawat penduri tidak terhindarkan. Saat ratusan warga Kelurahan Tapus Mandailing Natal menggelar ujuk rasa di perusahaan perkebunan Sawit PT TBS. Meski petugas sekuriti coba menghadang, akan tetapi akhirnya warga mampu menobrak paksa kawat penduri di pintu masuk perusahaan hingga jebol. Warga lalu beramai-ramai masuk ke dalam area perusahaan. Tidak sampai itu, warga juga menghancurkan paksa portal yang dipasang pihak perusahaan dengan menariknya menggunakan truk engkel. Beberapa petugas sekuriti yang berada di perkebunan bahkan nyaris saja menjadi sasaran warga. Beruntung, apat kepolisian yang berjaga di lokasi dapat melerai masa yang emosi. Karena tidak berhasil menemui satupun pimpinan perusahaan, aksi warga berlanjut dengan blokade jalan lintas Sumatera. Dalam aksinya, warga menuntut pihak perusahaan mengembalikan lahan mereka yang dikelola kooperasi Rimbo Tua selelas 60 hektare. Akibat blokade jalan terayal, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Kapolres mendahiling Natal yang langsung memimpin pengamanan ujuk rasa berjanji akan memediasi warga dengan pihak perusahaan. Bumas yang akan mampu membangun juta, dia harus disampaikan. Dan saya harap bukan disampaikan saja, dijelaskan. Bahwa masyarakat ini, petugas juga sudah menyampaikan berulangkan. Dia harus nyampe. Udahlah, sama-sama. Saya menurunkan, boleh saya bilang, saya tidak ada pancak untuk mengumumkan segala. Ya, ibu-ibu, kita sama-sama menurunkan, kita ada berusaha. Setelah sempat ditutup selama 6 jam, akhirnya warga membuka blokade jalan lintas Sumatera. Warga mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainis. Melaporkan.